Anggota Dharma Wanita Persatuan DWP Kabupaten Kebumen dituntut untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Apalagi teknologi informasi dan komunikasi semakin canggih. Perkembangan informasi dan teknologi tidak mungkin dicegah. Sebagai ibu harus mampu menyikapinya dan mengantisipasi berbagai perubahan dalam upaya melindungi anak-anak dari gempuran informasi yang tanpa filter. Semua hal ini disampaikan Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono saat resepsi hari ulang tahun ke-19 DWP Kabupaten Kebumen tahun 2018 selasa 11 Desember 2018 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen. Lebih lanjut Sekda menyampaikan harapannya dengan bertambahnya usia, semoga semakin bertambah pula semangat perjuangan dan pengabdiannya untuk bersama-sama membangun Kabupaten Kebumen dan menyejahterakan masyarakatnya. Kegiatan peringatan ini hendaknya dijadikan momentum untuk melakukan intropeksi dan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan selama ini. Dalam kesempatan ini dilakukan pemotongan tumpang oleh Sekda Kebumen yang kemudian diserahkan Ketua DWP Kabupaten Kebumen Ibu Supriandono. Hadir pula pada acara ini Dewan Pembina DWP Kabupaten Kebumen Suhroh Yassid Mahfud. Pada acara tersebut juga dilakukan penyerahan dana sosial atau santunan kepada karyawan di lingkungan pendopo Bupati Kebumen. Selain itu diserahkan penghargaan untuk juara lomba kerajinan pemanfaatan limbah dalam rangka hari ulang tahun ke-19 DWP Kabupaten Kebumen tahun 2018. Juara 1 diraih UP DWP Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kebumen, juara 2 UP DWP Sekda, juara 3 UP DWP Kecamatan Gerang Sambung, juara harapan 1 UP DWP Unit Pelayanan Pendapatan Daerah, juara harapan 2 UP DWP Kecamatan Sempor, serta juara harapan 3 UP DWP Kecamatan Puring. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan.